Halo guys, kembali lagi di channel gue, Plamo Gangkes Di video kali ini mungkin gue gak akan review ataupun nge-vlog atau apa lah Seperti itu Gue disini cuma mau breakdown koleksian diecast gue Untuk saat ini, dari awal sampai sekarang Kayak gitu guys Mau tau diecast apa aja yang gue punya? Ayo Kita ikutin bareng-bareng Check this out Ini gue mulai dari koleksian gue pertama Greenlight Versi yang main Celine nih Yang Ford GT Ya eksklusif banget ya guys Kelihatan dari blisternya Juga sama detail tamponnya Kayak gitu Terus kedua ada For Paul Nissan Skyline GTR R34 Di greenlight juga sama Kayak gitu untuk warna polosnya Tuh For Paul ya Paul Walker maksudnya Dia dikasih banget untuk Paul Walker Terus abis itu ketiga Dia versi John Wick Yaitu Dash Charger Di 2011 Ini yang versi Hollywood Movie ya John Wick filmnya Kayaknya Kino Rift Kayak gitu guys Harus di Sebelahnya lagi Gue ada Hot Wheels Premium nih Yang kolektor Ini versi Batman Versus Superman Yaitu Batmobile Kayak gitu guys Ini warna hitamnya Sangar lah Kuahnya Untuk Batmobile ini Tersebelahnya Gue ada Dua motor Koleksi yang cakep nih Dari Tomeka Yaitu Honda CBR 1000RR Warna hitam polos Sama yang racing rednya Kayak gitu guys Terus Disini ada Range Rover Velar Warna silver Ini yang hot item banget Yang rare Untuk saat ini ya Udah agak-agak susah sih Nama digantungan Kesebelahnya Gue ada 2016 BMW M2 Gue suka Detail Castingannya Sama tamponnya Terus abis itu Ada Camaro SS Guys Ini muscle car Ini konsepnya Bumblebee Wih Di transformer Kayak gitu Cuman ini warna silver Dan tampon Lining Hitam sama orange Kayak gitu Sebelahnya lagi Gue ada Skyland GTRR33 Warna biru Polos Dan N0 Versinya ini Kan gue suka Detail lampu depan Sama lampu belakangnya Yang bener-bener Kelihatan Real banget lah Ini versi Movie Di Forious Space 7 Punyanya Dom Nih Charger Yang gede banget Ini yang ceritanya Missy penyelamatan Ramsey Guys Seorang hacker Internasional Jadi dia pakai mobil ini Untuk Dom Dom Toretto Kayak gitu Terus untuk sebelahnya Ada Lamborghini Aventador Coupe Ini versi Poliskar Poliskarnya Dubai Jadi Bener-bener Mantap Poliskar aja Pakainya Aventador Kayak gitu Bener-bener Cakep banget Gue suka banget Untuk tampon Dan detailnya Terus 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 Ini agak Rebahan Karena gak ada Atapnya Jadi dia Rebahan Kayak gini Oke Disini ada Lamborghini Veneno Warna orange Neblister US 2014 Ini Yang Susah-susah juga Ini gue Namunya di online Terus Ada McLaren Senna Warna orange Yang versi Forza Forza Horizon 4 Kayak gitu Ini game Di PS PS3 PS4 Seperti itu Sebelahnya Lagi ada McLaren P1 Ini juga Ini blister Lama banget Kayak ini Detan banget Dari blisternya Tuh Ada showdown Terus Sebelahnya Ada Aston Martin Falcon Warna putih List Orange Yang udah Menurut Cakep banget Kayaknya Ada warna Hijaunya Juga Cuman Baru Gue Dapatnya Ini aja Terus Ini Ada Ion Motors Guys Ini dari Versi Fast Furious Spy Racer Di Netflix Kalau penasaran Mas ceritanya Nonton aja Di Netflix Dia Ada tuh Channelnya Disitu Terus Ini yang Dm Jepangan Punya Anda Civic Tab R Warna Putih Ini Bagi Civic Mania Merapat 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 Wih Terus Terus Ini Ini Juga Ada Cephrolet Nova Gue Demen banget Tampu Arminya Guys Cakep Banget Bener Muscle Banget Kayak Gitu Sama Ada Tambahan Gigi Hiu Sama Matanya Jadi Terkesan Hype Ditambah Keren Nah Ini Gue Ada Dua Range Rover Velar Silver Sama Sebelahnya Hitam Yang Warna Hitam Yang Tadi Sebelumnya Gue Punya Warna Silver 2 Yang Sudah Gualus Satu Yang Ini Kayaknya Sudah Gue Buka Untuk Gue Lihat Detilnya Sebelahnya Ini Gue Ada Bounce Seeker Versi Ulang Tahun 50 Tahannya Hot Wheels Kenapa Gue Protektor Biar Keren Aja Biar Nggak Rusak Itulah Versi Khususus Bounce Seeker Warna Biru Besi Warna Orange Nah Ini Gue Punya Koleksian 3 Mini GT Guys Ada NSX GT3 Honda Civic Type R Art Car Manga Sama Porsche 911 GT2 RS Ini Mungkin Akan Bertambah Lagi Untuk Koleksian Mini GT Gue Karena Cakep Banget Untuk Detilnya Asli Mini GT Rekomen Oh My God Wow Ya Bagi Kalian Pengen Ini GT Sok Atulah Cari Di Allshop Ini Gue Ada Japan Historic Di Versi Car Kulturnya Hot Wheels Premium Mazda Cosmos Sport Rail Rider Ini Yang Bancaret Punya Hot Wheels Premium Bancaret Ini Jepangan Yang Zaman Dululah Ceritainya Sama Adanissan Sylvia CSP311 Yang Warna Hijau Lumut Yang Matusi Makin Tua Makin Seksi Kayak Gitu Itu Kata Om Bayu Hidayat Terus Ini Ada City Turbo Tuh Honda Honda City Turbo Yang Emote Emote Ya Kecil Emote Kucuk Warna Orang Nah Ini Ini Mobilnya Dike Drip King Yang Di Fast Furious Tokio Drift Cuman Versi Lawas Ya Adal Versi Film Nya Di Nissan 350 Z Yang Versi Nissan Fair Lady Z Gitu Nah Ini Mobilnya Brian O'Connor Di Tufas To Furious Cuman Versi Tuanya Kalau Aslinya Kan Dia Skalen Yang GTR 33 Kalau Gak Salah Ini Yang HD Dan Ini Mobilnya Dom Nih Di Fast Forest Yang Pertama Kalau Untuk Di Dom Sendiri RX X7 Kalau Yang Versi Lamanya RX 3 Seperti Itulah Ini Semua Guys Ini Koleksi Koleksian Gua Selama Ini Untuk Versi Hot Wheel Premium Nya Tuh Lihat Ini Dengan Ban Karet Dengan Lampo Yang Keren Dan Ini Versi Reguleran Gua Tuh Lihat Dukit 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 Ya Yang Gua Seneng Aja Gitu Jadi Gua Memang Gak Semuanya Gua Koleksi Cuman Yang Fokus An Gua Aja Yang Gua Seneng Yang Gua Suka Yang Terjangkau Di Dompet Laha Gitu Ini Untuk Greenlight Gak Banyak Banyak Cuman Tiga Ini Aja Sisanya Ya Gitu Aja B Aja Gitu Kayak Ngono Guys Lihat Lagi Pak Seperti Itu Ya Ini Total Koleksian Gua Untuk Saat Ini Dan Ada Juga Koleksian Gua Yang Udah Gua Lus Gua Dapat Lusan Sih Dapat Yang Second Itu Dari Kawan Juga Itu Ada Bugatti Shiron Link Ada Di Atas Ya Link Videonya Bisa Kalian Lihat Gua Review Itu Bugatti Shiron Sama Jimny Sierra Tinggal Lihat Aja Gitu Aja Guys Hey Ya Untuk Koleksian Gua Itu Untuk Saat Ini Sampai Segitu Dulu Aja Kemudian Nanti Akan Bertambah Cuman Apa Ya Masih Rahasia Seperti Itu Untuk Itu Untuk Misalnya Kita Mau Fokus Ke Item Item Yang Kita Sukain Ya Udah Fokus Gitu Aja Yang Mungkin Gak Berhatiin Kantong Kita Gak Nyusahin Juga Seperti Itu Soalnya Kalau Namanya Hobi Ya Walaupun Hargan Kita Gak Ngeliat Harga Cuman Tetap Aja Kita Lihat Dulu Budget Yang Kita Sediakan Berapa Jadi Biar Kita Juga Enak Untuk Milikinya Seperti Itu Guys Yang Anggap Hobi Itu Achievement Atau Reward Kita Sampai Selama Ini Seperti Itu Jadi Yang Dulunya Waktu Masih Kecil Atau Masih Sekolah Belum Sempat Kesampean Punya Ini Punya Ini Hobi Item Ataupun Apa Gitu Kan Begitu Sudah Dewasa Dan Bekerja Kita Bisa Dapat Hobi Ataupun Pencapaian Yang kita Mau Seperti Itu Ya Udah Gitu Aja Video Kali Ini Bila Kalian Suka Bisa Di Like Comment Dan Subscribe Ya Guys Bantu Channel Ini Biar Berkembang Seperti Itu Ya Vada Gitu Dulu Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah